Kepala Dinas Koperindak Kabupaten Batanghari Syafi'i diperiksa kejaksaan negeri Batanghari. Pemeriksaan tersebut dalam rangkaian mengusut duguan penyelagunuan dana di pengerjuan sarana Los Pasar Mutiara Janggat tahun 2017, yaitu pasar berlokasi di daerah Batin 24 Kabupaten Batanghari. Pemeriksaan Syafi'i berjalan dengan waktu yang cukup panjang di ruang intelijen, yaitu pemeriksaan dilakukan Kepala Seksi Intel Muhammad Bayanullah. Dalam sehari Syafi'i diperiksa dua kali, tahap pertama dilakukan selesai pagi pukul 10 hingga pukul 12. Pemeriksaan sempat dihentikan karena untuk beristirahat, selanjutnya digelar balik pada pukul 14 hingga pukul 16. Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Batanghari tahun 2017. Dari LHP BPK tersebut terjadi temuan yang bersumber dari Pekerjuan Pembangunan Sarana Los Pasar Muara Jangga tahun 2017. Syafi'i ngatokan, Dio diperiksa terkait temuan yang sampai saat ikolum dibalikkan oleh pihak rekanan proyek, yaitu terdapat kekurangan volume yang berasal dari item pemasangan batu dengan anyam besi atau bronjong Pasar Muara Jangga, yang dilaksanakan oleh CV Adipati Manggun. Temuan tersebut ianya bernilai 87 juta rupiah dari nilai kontrak sebesar 501 juta rupiah lebih. Adanya kendala tersebut karena direktur kontraktor meninggal dunia. Disko perindah Kabupaten Batanghari lah berupaya untuk mengatasi, namun belum mencapai hal yang memuaskan. Katanya dikasih ada temuan, ya alhamdulillah kita melengkapi bahan-bahan aja dulu, nanti kita sudah penyelesaian dengan pihak pemborong ke rekanan. Ini temuan di mana nih Pak? Ini yang jangga, jangga tahun 2017. Kita kan ikuti perkembangannya, ini kan tinggal penyelesaian pengembaliannya. Berapa nilainya Pak? 87 juta.